Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada kuliah Ramadan kali ini, saya Desi Ranasari akan berbincang sekutar tema Empat golongan orang yang direndakan surga, bersama narasumber yang tentunya sangat kami hormati Bapak Hassanri Agustiawan, SAG MSI Assalamualaikum, apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin, ya Rabbul Alamin Bagaimana Pak puasanya hari ini, apakah lancar dan tetap semangat? Ya, kalau lancar dan semangat itu harus ya Puasa itu bukan berarti ketika kita menahan lapar dan haus Semangat kita, semangat juang kita itu juga memudar Tapi justru di tengah lapar dan haus ini, kita tetap berjuang, faith untuk tetap semangat mengisi hari-hari kita Baik Pak, mungkin diceritakan sedikit Pak, keseharian Bapak sebagai dosen dalam puasa Ramadan kali ini Ya, baik Baik ya, bagi saya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah Meskipun jadwal apa ya, pekerjaan padat Karena selain dosen yang selalu melakukan aktivitas mengajar sehari-hari Saya juga saat ini dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Selatan Yang tentunya di bulan Ramadan ini KPI itu mempunyai tugas yang beran Untuk memperhatikan, menyeleksi siaran-siaran mana yang memang layak untuk ditonton Karena yang namanya puasa itu kan masyarakat fokus dengan televisi dan radio Disitulah kita sebagai perpanjangan pemerintah, perpanjangan umat untuk menjaga agar siaran-siaran yang ditayangkan oleh televisi itu menjadi siaran yang bermudu Masya Allah sangat padat sekali ya Pak, aktivitas Bapak Semoga tetap semangat selalu ya Pak Amin Nah Pak kita ke tema kita nih Pak Terkait dengan tema empat golongan orang yang dirindukan surga Nah sudah kita ketahui masuk ke dalam surga itu memang merupakan suatu tujuan dan impian kita ya Pak Ya Nah kalau boleh tahu Pak, empat golongan itu apa saja sih Pak? Ya Baik, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan Ada empat golongan umat yang dirindukan surga Yang pertama talil Quran Yang kedua Nah ini empat golongan umat yang dirindukan surga Kalau kita berbicara masalah rindu tentunya pemirsa Rapat TV Terutama kalangan mahasiswa sudah bisa memenai rindu itu ya Kalau sudah tidak ketemu sang Bev Gebetannya sehari rindunya bukan main Tetapi ini rindu yang istimewa Rindunya surga kepada calon penghuninya Ya Kalau bisa kita ilustrasikan bagaimana orang tua kita di kampung Ketika masuk bulan puasa yang biasanya bersama kita untuk sahur bersama-sama Berbuka bersama-sama Saat ini anaknya kuliah di Palembang Itu rindu Rindu Maka ketika misalnya datang dipersiapkan makanan yang enak Kamar dibersihkan Tempat tidur dibuat nyaman dan lain sebagainya Begitu juga surga Surga sangat merindukan orang-orang Yang empat tadi Pertama adalah talil Quran Wong yang selalu membaca Al-Quran Al-Quran adalah kitab-kitab Umar Islam Yang harus kita baca Harus kita tauladani Harus kita tafsirkan Harus kita patuhi apa Makna yang terkandung dan tersirat dalam ayat-ayat itu Zalikal kitabullah rohibab Sungguh kitab ini adalah petunjuk Bagi orang-orang yang Mumin atau takwa Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran Maka tentunya hidup kita akan selamat Nah berkaitan dengan senang membaca Al-Quran Khususnya dunia mahasiswa Ini adalah momen sebenarnya bagi kita Untuk melaksanakan itu Supaya kita termasuk orang yang dirindukan surga Karena apa? Mahasiswa itu kan banyak sekali sebenarnya Waktu yang luang Apalagi di bulan puasa ini Saya tahu betul Mahasiswa malam los the chair Pak gimana besok online atau offline Dan lain sebagainya Ya ampoknya Waktu-waktu itu kita gunakan Misalnya untuk membaca Al-Quran Sebelum sahur kita baca Al-Quran Sesudah sahur sebelum masjid Kita membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Membaca Al-Quran itu Sebenarnya bukan hanya membaca Tetapi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran itu Kita bisa memaknai Apa yang dimaksud dengan ayat yang kita baca itu Ketika kita berbicara Misalnya membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Artinya kita bisa Menggambarkan betapa kayanya Betapa besarnya Allah SWT itu Oleh karena itu Momen puasa Ramadan ini adalah Momen yang tepat bagi kita Untuk membaca Al-Quran Kita yakin ya Saya yakin kita semuanya mungkin lalai Lalai untuk bersama Al-Quran selama ini Kalau kawan-kawan nanti KKN Kuliah kerja nyata misalnya Mahasiswa KKN Akan kita temui tumpukan Al-Quran Al-Quran yang usang di masjid-masjid masyarakat Itu pertanda sudah terkuning Tidak dibaca Bahkan uniknya lagi ketika masuk rumah-rumah warga Ayat-ayat Al-Quran Lembaran Al-Quran itu terpasang di pintu-pintu rumah Nah ini yang unik Oleh karenanya Momen Ramadan ini Mari kita manfaatkan Untuk apa kita membumikan Al-Quran itu ya Kita isi rumah kita Kita isi kosan-kosan kita Kita isi waktu kita dengan Memperbanyak memecah Al-Quran Dengan apa harapannya Ya tidak hanya dirindukan oleh surga Memecah Al-Quran Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat Berlipat ganda Kemudian kalau pahalanya banyak Tentunya surga pun menantikan kita Itu yang pertama talil Quran tadi Dan yang kedua itu Menjaga lisan Menjaga lisan kita Ingat Mulut kita adalah Harimau sebenarnya Lidah tidak bertulang Selama ini Di kalangan kita di kampus Bagaimana misalnya Hubungan kita dengan kawan-kawan Karena kita dunia kampus Ketika kuliah dan lain sebagainya Kadang kita Lalai menjaga lisan kita Kita terbawa-bawa arus Dengan bahasa-bahasa keren Bahasa-bahasa artisnya Bahasa-bahasa gaul Yang secara maknanya Sebenarnya melukai Hati orang lain Perasaan orang lain Oleh karena itu Sekali lagi Lisan ini perlu kita jaga Lisan ini perlu kita arahkan Lisan ini perlu kita rem Supaya apa? Supaya tidak ada ketersinggungan Orang lain dengan lisan kita Karena bahaya Orang yang sakit Terzolimi oleh lisan kita Dosanya akan tetap Sebelum kita Dimaafkan Atau Minta maaf Kepada yang bersangkutan Bahkan Dalam beberapa riwayat Dikatakan Persoalan lisan Menzolimi uang Dengan lisan kita Uang sakit Ketika proses masuk surga Bisa terhambat Hanya karena Lisan kita Menyakiti uang Yang merasa Terzolimi dengan Lisan kita Oleh karena lagi Momen saat ini Mahasiswa sekalian Pemirsa Rapat TV Kita jaga lisan kita Untuk apa? Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Lisan ini Di momen remada ini Bukan hanya lisan sebenarnya Apapun yang harus kita jaga Tangan kita Perasaan kita Fikiran kita Kita jaga Mahasiswa Kadang lalai Menjaga lisan Terutama tangan Misalnya Tangan lisan Tangan Kalau lisan Ngomong Kalau tangan Nulis Di WA WA grup Masih Hal-hal Ngomong Itu Dan lain sebagainya Malah yang unik Jam 1 Jam 2 Kirim es buah Terus membuat es campur Pakai susu Ini kurang baik Ini termasuk lisan Sebenarnya Yang harus kita Kita jaga Karena apa? Karena bisa Mengganggu Konsentrasi Ibadah Ramadan kita Itu Itu lisan Yang ketiga Wangut Imuljaan Wang yang Sering memberikan makan Untuk orang lapar Orang lapar Ataupun tidak lapar Kalau kita sering memberikan makan Bagi rejeki Bahasa kita Jangan makan Cilok Dewean Itu dirindukan oleh surga Kalau selama ini Karena misalnya Faktor irit Mahasiswa kos Makanya Makanya Dewe-dewe Maka di momen Ramadan ini Coba lah berbagi Sebelahan kamar kos Dibagi kawannya Tadi baru beli Matabak har Bila puluh dibelah Duo Dan lain sebagainya Karena apa? Nilai ibadahnya sangat tinggi Uang yang sering memberikan makan Berjalan kita Di mana-mana misalnya Di tengah-tengah jalan Sekarang Banyak sekali di bulan Ramadan ini Orang yang membagikan Tajil Rezeki dan lain sebagainya Ini sebenarnya Momen yang dimanfaatkan oleh orang Agar apa? Agar supaya Bisa Menjadi bagian Dari umat yang dirindukan oleh surga itu Itu yang ketiga Omut imun Lantas yang Yang keempat Karena persoalan durasi waktu Yang keempat adalah Berpuasa Berpuasa di bulan Ramadan Siam Ipiser Ramadan Kalau kita berbicara masalah puasa Uang semuanya tahu Anak SD pun Dalil dan landasan perintah puasa Pasti tahu ditanya Anak-anak TK Al-Baqarah Ayat 183 Ya Yuhal lazina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala zina min koblikum La'allakum tat takun Orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kebur puasa Sebagaimana Diwajibkan atas umat sebelum kamu Nah yang menjadi Ukuran kita Yang menjadi dasar kita berpikir Allah itu adalah Memanggil uang yang beriman Hanya iman yang dipanggil Kalau seandainya Kita manggil Randika Hei Randika Sini kau Tentunya Randika akan patuh Dengan panggilan kita Nah begitu juga Kita Allah memanggil Orang yang beriman Menyuruh Untuk melaksanakan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Karena panggilan iman Maka kita Sebagai uang yang beriman Melaksanakan Perintah puasa itu Jangan heran Kawan-kawan kita Ada yang tidak berpuasa Tetapi dia kuliah di UIN misalnya Di fakultas takwa Dan komunikasi Dan lain sebagainya Tetapi dia Tidak melaksanakan puasa Itu persoalan imannya Yang salah Berarti dia termasuk Uang yang Tidak terkategori Beriman itu Ya jangankan Dirindukan surga Beriman pun Iman itu kan Melaksanakan Selalu yakin dengan Allah Melaksanakan Perintah-perintah Itu namanya iman Jadi seperti itu Ini Persoalan puasa ini Oleh karena itu kan Banyak sekali Dalil-dalil Yang berkaitan Dengan puasa ini Banyak sekali Kaidah-kaidah Yang harus dilaksanakan Dengan puasa ini Sehingga apa Dikatakan oleh Allah Puasa ini Adalah ibadah khusus Spesial Untuk umat Islam Yang mempunyai Nilai yang sangat tinggi Nilainya berlipat-lipat ganda Wajar saja Kalau Kalau kita memang Menjalankan Ibadah puasa itu Dengan baik Dengan aturan Aturan yang ditetapkan Oleh baginda Rasulullah S.W.T. Dan Allah S.W.T. Maka Kita dipastikan Akan termasuk Umat Orang-orang Yang diridukan Oleh surga itu Insya Allah Kan ada empat golongan Yang pertama itu Membaca Al-Quran Dan yang kedua itu Kita menjaga lisan Ketiga memberi makan Pada orang yang lapar Dan yang terakhir Adam Berpuasa di bulan Ramadan Kenapa sih Pak Berpuasa di bulan Ramadan Itu menjadi salah satu Dari empat golongan tersebut Ya Menjadi persoalan terakhir kan Puasa di bulan Ramadan Itu empat Golongan yang dirinduskan Kenapa? Karena tadi saya katakan Ibadah Ramadan Adalah ibadahnya Sangat spesial Ya Hanya Allah yang tahu Nilai Ukuran nilai Yang didapat dari Ibadah puasa itu Hanya Allah Yang bisa mengetahui Tentang apakah kita puasa Atau tidak Eh Eh sih Tidak bisa Mempunis Kalau teman kita Misalnya tidak berpuasa Dilesu-lesu Kayaknya Puasa Tapi di rumah dia tidak puasa Nah Inilah kehususan Nilai Ibadah puasa Oleh karena itu Sekali lagi Puasa ini adalah Ibadah khusus Yang memang Diberikan oleh Allah Untuk Uang-uang muslim Ya Sebagai Bulan yang penuh rahmat Bisa Bulan yang penuh berkah Bisa Bulan Untuk kita Mencuci diri Mencuci Membersihkan diri Mencucikan diri Dari kesalahan Kesalahan masa lalu Karena apa Allah akan memberikan Rahmatnya Allah akan memberikan Ampunannya Kepada kita Di bulan Sisi Ramadan ini Nah Pak Bagaimana menurut Bapak Misalkan ada orang Berpuasa Tapi niat itu Bukan karena Allah Bagaimana sih Menurut Bapak itu Berpuasa Tetapi niatnya Bukan karena Allah Ini puasa Ramadan Kalau niatnya Bukan hanya Untuk Allah Itu bukan puasa Haram puasanya Tidak bernilai Di mata Allah Niatnya untuk apa Misalnya Nah ini Kalau untuk niatnya Mungkin Misalnya puasa nazar Yang lain Puasa nazar Bisa Bisa saya Kalau saya Misalnya lulus Skripsi Maka Saya akan puasa Tiga hari Berturut-turut Bisa itu Tetapi Puasa Ramadan Menjalankannya Di bulan Ramadan Tetapi Niatnya bukan Untuk Allah Sementara Ini tidak boleh Tidak bernilai Apa-apa Hanya akan Mendapatkan Lapar haus Dan bahkan Mendapatkan dosa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi puasanya itu Ibaratkan sia-sia aja ya Sia-sia Sangat sia-sia Nah pak Baik Setelah kita Banyak sekali Mengupas tentang Tema kita Yaitu Empat golongan Orang yang dirindukan Sudah Nah pak Terakhir nih Apa sih pak Tips dan trik Bapak untuk Mahasiswa Winraden Fatah Palembang Dalam menjaga Puasanya nih pak Di bulan Ramadan Puasa itu Artinya menahan ya Tidak hanya Menahan lapar Dan haus Puasa itu Menurut Imam Al-Ghazali Menahan Segala siswa Berkaitan dengan indera kita Mata kita Harus puasa Hidung harus puasa Telinga harus puasa Kaki puasa Tangan puasa Ya trik Yang harus dilakukan Mahasiswa Dalam menangkah Memanfaatkan Bulan Ramadan ini Agar puasanya Berdiri lagi Mata Allah Adalah Kita merubah diri Misalnya Kita menggandikan Mengendalikan diri Dengan sistem ini Kalau selama ini Misalnya Kita kuliahnya Sering Kongkogongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong seperti itu. Atau biasanya kan mahasiswa ini kalau sudah pulang kuliah kena jauh ke bedeng ke tempat kontrakan, kosan itu dihindari dihindari apalagi dengan lawan jenis. Kan seperti itu kan sederhana sekali ya supaya nilainya nilai ibadah Ramadannya bernilai maka hal-hal yang selama ini menjadi kebiasaan kita tetapi itu kurang baik itu kita tinggalkan kemudian kan mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan selama ini selalu bangun kesiangan kuliah, terlambat dan sebagainya ini momen sebenarnya, tidak ada alasan untuk bangun kesiangan karena apa? di masjid-masjid dibangunkan sahur-sahur, kemudian di tetangga kita anak-anak mumpul-mumpul kentongan sahur-sahur nah ini yang harus kita kita ubah, mindset kita kita ubah tidak akan pernah ada lagi tidur kesiangan, tidak akan pernah lagi misalnya tidak sholat subuh berjemaah di masjid bagi yang yang mahasiswa atau mahasiswi tidak ada lagi mindset harus kebedaan secara bersama-sama untuk menghibahkan orang lain ini tips sebenarnya trik ya terima kasih kepada Bapak Asandri Agustiawan SAG MSI yang telah berkenan hadir pada program kita pada hari ini semoga apa yang Bapak bagikan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Wina dan Fata Palembang serta pemirsa Rafatelopisi saya Desi Rana Sari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih pamit undur diri selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh